Alhamdulillah Mas Bambang, saya masih punya dokumen bahwa tanggal 15 Juli 2010 saya ini presentasi, presentasi usulan konsep dam lepas pantai Semarang bersama wali kota Semarang. Tanggal 15 Juli, ini bersama dengan Prof. Budi Harjo, Fektor Umbib, dan juga dari pusat, juga Pak John Mirawan, selaku pendakas. Ini kita lakukan. Sebetulnya kalau ini bisa berjalan pada waktu itu, penanganan banjir di kota Semarang dengan dukungan dari pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah provinsi, dan juga partisipasi dari pemerintah Semarang dan masyarakatnya dan swastanya, sebetulnya sudah harus selesai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadono, di kanak Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pelkada pemilihan wali kota Semarang 2024 dan sampai 2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Semarang yang mungkin sudah kita kenal semua, yaitu Bapak Dr. Andris Haji Sumarmo, Haji Saputra, MSI. Beliau adalah wali kota Semarang 2010-2013. Apa kabar Pak Sumarmo? Assalamualaikum Mas Bambang. Alhamdulillah. Sehat Mas Bambang. Mas Bambang sehat ya? Alhamdulillah. Pak Sumarmo ini lahir di Cijulang, Bangandaerat, 13 Agustus 1959, menyelesaikan S1 di STPM di Yogyakarta, lulus 1992, kemudian S2 di Universitas Diponegoro, lulus 2005. Mengawali karir di pemerintahan sebagai Kaur Bangpes Kecamatan Semarang-Pertara, kemudian pernah menjadi Lurah Kalipancur dan Kamat Banyumanik, pernah menjadi Kepala Badan Perintahan Pembangunan Daerah, Pemerintahan Pembangunan Daerah, pernah menjadi SEDA, dan pernah juga menjadi wali kota. Nah, mungkin biar mantap, mungkin Pak Pak Mo bisa bercerita sendiri secara singkat mengenai karirnya sampai akhirnya menjabat sebagai wali kota. Silakan, Pak. Maturusuan, Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya warga kota Semarang yang saya cintai, saya banggakan. Yang pertama, saya memperkenalkan diri Sumarmo. Dan sebelum saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan Mas Bambang, saya sampaikan terlebih dahulu adalah bagi umat Islam yang saat ini baru menjalankan ibadah puasa, saya sampaikan selamat menunikkan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, dan bisa sampai selesai nanti kita melaksanakan salat itu. Yang kedua, saya mohon maaf kalau saya memanggil Mas Bambang, saya memang kalau dengan pilih sepuh, saya selalu menyampaikan dengan sebutan senior. Mas Bambang ini senior saya. Kalau disebutkan pilih sepuh, kadang-kadang sepertinya kok sudah sepuh. Tapi saya selalu menyampaikan para senior-senior. Lain kalau saya menyebutkan Ustadz, IAI, atau mungkin Pak Pendeta, atau Romo. Saya mengawali karir di Kota Semarang oleh 1 April 1982. Jadi saya menjadi pegawai kantor pembangunan desa. 6 bulan saya masih jadi CPNS, saya sudah diberikan tugas, Alhamdulillah, menjadi kaur pembangunan desa Bangdes pada waktu itu di Kecamatan Semarang Utara. Setelah itu berpindah lagi rata-rata 2 tahun, saya menjadi kaur bang di Kecamatan Semarang Barat. Dan pada saat itu, ulangi tahun 1090, saya sekaligus menjabat PLT. Kalau sekarang atau JMT, lurahan panjangan Kecamatan Semarang Barat. Setelah itu saya definitif menjadi lurah Kalipancur tahun 1993, terus merangkak lagi naik di tahun 1995 menjadi sekcam Kecamatan Ngalian. 97 saya jadi Kecamatan Ngalian sampai 1999. 1999 sampai 2001 saya jadi camat Banyu Manik. Setelah itu baru pindah lagi di mutasi menjadi kapal kepegawaian. Setelah itu menjadi kapal umum. Dan 2003 saya menjabat selaku asisten 1 tata peraja Ketak Semarang. Dan setelah itu 2026 saya menjadi Kepala Bapeda dan perencanaan pembangunan Ketak Semarang sampai tahun 2006. Setelah 2006-2009 saya menjadi sekretaris daerah. Dan terakhir saya 2010 menjadi wali Ketak Semarang. Itu perjalanan karir saya, Mas Dumpang, yang saya lalui dari mulai 1 April tahun 1982. Demikian, Mas Dumpang. Baik, Pak Sumarmo. Jadi mungkin ada yang sangat terkesan pada Pak Marmo ketika menjabat sebagai wali Kota Semarang, termasuk hal-hal yang sudah dilakukan pada saat ini. Yang jelas banyak sukanya ketika saya menjadi wali Kota Semarang, ketika saya bisa melayani masyarakat dengan baik. Artinya karena aparat itu sekarang bukan sebagai orang yang dilayani, tapi harus menjadi pelayan masyarakat. Dan ketika itu kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, itu menjadi sebuah kekuasaan. Yang saya laksanakan memang belum banyak. Tapi saya pada waktu 2010, saya mencoba bagaimana Kota Semarang yang menjadi ibu kota Jawa Tengah ini kita buat menjadi kota yang cantik. Kota yang menjadi idaman dari masyarakat Kota Semarang, tapi juga dari masyarakat luar Kota Semarang. Nah, oleh karena itu, saya awal bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Pipit Walunya, saya membangun jalan pahlawan. Mulai dari perbatasan Kolda sampai dengan Simpang Lima. Di situ kita buat namanya jalan yang betul-betul nyaman bagi masyarakat pada waktu pagi hari, siang hari, maupun pada malam hari. Karena ketika itu kita pasang lampu-lampu haikmas, di kanan kirinya ada tempat-tempat duduk bagi masyarakat. Setelah itu kami merambah ke Simpang Lima. Pada waktu saya ulangi, di jalan pahlawan banyak PKL. Tapi Alhamdulillah, kita bersosialisasi, kita sosialisasikan dengan program yang kami lakukan dengan para PKL, kita pindahkan ke Menteri Sepenuh. Di Menteri Sepenuh itu. Nah, Alhamdulillah, di sana masyarakat Arab dagang ini lebih enjoy daripada di daerah gala pahlawan. Karena tempatnya memang sudah yang ditentukan oleh pemerintah. Setelah itu saya baru merambah ke Simpang Lima. Simpang Lima dulu, yang ada di tengah-tengah, ketika malam sepuluh, malam minggu, pasti banyak pedagang yang ketika pagi hari ini, itu menjadi lapangan atau tempat sampah. Di samping malam harinya, banyak namanya ciblek-ciblek karena ada tindak-tindak kecil. Poci-poci itu. Sehingga saya dengan pengurus, pengelola Simpang Lima, saya beritahukan, untuk kita pindahkan ke daerah, apa itu namanya, lapangan olahraga di Ponogoro, minyaknya Kodam. Itu di sana. Nah, saya lapor pada Pangdam, kita minta fasilitas, akhirnya diperbolehkan, dan masyarakat bisa kita pindahkan sampai sekarang. Sedangkan yang di pinggir jalan, dulu masih tindak-tindak. Tapi ketika tindak-tindak ini, ya bukar-pasang, bukar-pasang. Kasian kepada para pedagang KG5 itu. Akhirnya kita buatkan, kita buatkan yang namanya tindak permanen, sampai sekarang. Dan boleh Mas Bambang tanya di situ, apakah dari PKL yang ada di Simpang Lima, mulai dari awal saya membangun, ada penarikan dana untuk katakan beli. Itu tidak ada serupiah pun. Mulai dari tenda, mebeler, sampai dengan pengambungan air. Itu semuanya gratis kepada mereka. Dan Alhamdulillah, yang namanya dulu, bongkar-pasang, pindah sana, pindah sini, sekarang mereka sudah menetap. Dan mereka pendapatan hasilnya lebih meningkat daripada yang lalu-lalu. Setelah dari Simpang Lima, kita ke arah parat, itu jalan pandanaran. Kita benai yang namanya pendestrian. Pendestrian. Dan ini semuanya daerah kota kita benai. Sampai dengan banjir kanal barat. Nah, kita sampai banjir kanal barat, kita dikan dulu, setelah itu baru tubuh muda, kita sulap, kita perbaiki dengan air mancur, yang lebih bagus lah, katakan begitu. Baru saya merambah ke jalan pemuda. Jalan pemuda. Ini pemuda akhirnya, sampai dengan perbatasan dengan kauman, kita perbaiki, metro, jalan di situ. Selebihnya itu memang belum, seperti jalan Imam Bonjol, dan sebagainya itu diteruskan sama adik saya, D&D. Tapi Alhamdulillah, yang paling mengesankan saya adalah ketika pembangunan banjir kanal barat. Banjir kanal barat. Saya sebelum menjadi wali kota adalah sekda. Sekda itu ketua tim pembebasan tanah. Nah, Gua Greo yang ada di sana, dulu sebagai ketua tim pembebasan tanah saya. Jadi mulai dari awal, pembangunan waduk jati barang, atau Gua Greo, kami Alhamdulillah terlibat. Mulai dari awal. Setelah itu bersama dengan Pak Bibit, selalu setiap minggu, paling lama setengah bulan, selalu kita mengecek di sana progres pembangunan. Akhirnya, sudah siap, akhirnya dilanjutkan dengan normalisasi banjir kanal barat. Nah, disitulah memang ada beberapa gendala, tapi Alhamdulillah tidak. ada masalah bisa kita selesaikan, khususnya dengan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai. Dan tahun 1990, saya ingat betul ketika saya menjadi lurah panjangan itu, terjadi banjir. Marga masyarakat di daerah panjangan, daerah pojong salaman, cabian, kerobohan, sampai dengan mungkin bulur, banyak yang khawatir dan banyak korban pada waktu itu. Tapi ketika saya bekerjasama dengan Pak Bibit, dengan Departemen PU pada waktu itu, dan pasti ada dana yang dari Jepang, yaitu GPIC, Alhamdulillah apa namanya, banjir kanal barat bisa selesai. Sampai sekarang bisa dipersani, bisa digunakan, bukan hanya waduk jati barang digunakan untuk air minum, tapi juga dipakai untuk masyarakat, khususnya masyarakat petani untuk arilan air, pertanian, dan sebagainya. Dan banjir kanal barat dipakai untuk kanan kirinya itu untuk olahraga. rangkaian dari itu adalah tanah emas. Tanah emas dulu ibaratnya Mas Bambang mungkin di causi, diaturi, mungkin tidak mau karena daerahnya sana banyak. Tapi ketika itu kita membangun namanya kolamertensi yang ada di tanah emas. Itu tanahnya Pak Jamin. Saya berkomunikasi dengan putranya untuk bisa menggunakan tanah itu. Dan Alhamdulillah kolamertensi yang ada di tanah emas itu bisa berjalan, bisa selesai, dan akhirnya warga tanah emas yang dulu mungkin sudah tidak mau menepati, sekarang di sana aman. Walaupun kejadian-kejadian yang kemarin memang terjadi, tapi paling tidak di tanah emas itu sekarang saya mengatakan lebih baik daripada kondisi sebelumnya dengan adanya pelamertensi yang ada. Pelamertensi yang ada itu akhirnya bisa menampung air dari daerah atas. Jadi memang belum banyak sekali yang saya perbuat. Tapi yang paling penting lagi ada ketika saya bisa memberdayakan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, yaitu kerjasama dengan CSR dari BUMN maupun BUMD. Contoh misalnya dari perbankan, misalnya ada BNI, 46, ada BRI, Mandiri, dan sebagainya, BPD, Jawa Tengah, kita minta CRS-nya. Akhirnya kita menangani yang namanya penanganan kemiskinan. Dari CSR setiap tahun tidak kurang dari 6-7 miliar. Mereka kelola oleh perguruan tinggi di wilayah sesuai bindaannya masing-masing. Misalnya Undip di daerah Tembalang, UNES ada di wilayah Semarang Utara, itu. Itu alhamdulillah potensi dari swasta, dari BUMN itu potensinya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita komunikasinya, bagaimana kita mengelolahnya, yang penting adalah transparansi dari semua pihak. Jadi mungkin tidak banyak yang kami lakukan, tapi kalau memanya pembangunan untuk fasilitas pelayanan seperti kantor-kantor kecamatan, pada waktu saya dari 16 kecamatan baru 5 kantor kecamatan yang kami adakan rehab atau perbaikan-perbaikan menjadi kantor pelayanan masyarakat yang representatif. menurut Pak Sumarmo, sampai saat ini apa yang perlu dikloritaskan untuk Kota Semarang ke depan ini. Jadi gini Mas Bambang, kita kan baru saja dan ini mudah-mudahan tidak berlanjut kaitannya dengan banjir dan rob di Kota Semarang setelah Kota Semarang ini beberapa hari terakhir ini kan digunyur bujan yang begitu lebat ya. Akhirnya fasilitas dari untuk penanganan banjir tidak mencukupi. Saya ingat pada waktu dulu karena saya ini di pemerintahan sudah dari awal, penanganan banjir di Kota Semarang sebetulnya sudah ada yang namanya master plan. Tapi sudah ditindaklanjuti pada waktu itu presidennya Pak BJAPB tahun 1999 yaitu mengenai tanggul laut kalau bahasa Indonesia. Tapi itu namanya yang pemrakarsannya tapi sekarang tidak meninggal Pak John Wirawan. Nah setelah dari pemerintah pusat turun ditindaklanjuti pemerintah provinsi oleh Pak Martianto di tingkat kota ditindaklanjuti oleh Pak Tutris Nosuerto tahun 2000 pada waktu itu setelah itu baru berjalan tapi tidak bisa maksimal karena terkait dengan biaya. Alhamdulillah Mas Bambang saya masih punya dokumen bahwa tanggal 15 Juli 2010 saya ini presentasi presentasi usulan konsep dam lepas pantai Semarang bersama wali kota Semarang tanggal 15 Juli ini bersama dengan Profesor Budi Harjo dan juga dari pusat juga Pak John Wirawan selaku penggagas ini kita lakukan sebetulnya kalau ini bisa berjalan pada waktu itu penanganan banjir di kota Semarang dengan dukungan dari pemerintah pusat dukungan dari pemerintah provinsi dan juga partisipasi dari pemerintah Semarang dan masyarakatnya dan swastanya sebetulnya sudah harus selesai harusnya selesai karena dari pemerintah pusat ini sebetulnya tinggal kita ngoyak-oyak saja dan kalau ini jadi sangat luar biasa di samping rob dan banjir tidak ada tempat ini karena ini akan menyusur pantai mulai dari kendal bahkan sampai gemak ini sekarang kan gemak sudah dimulai ini bisa menjadi tempat wisata mas Bambang perso daerah Tuban Tuban itu ada pinggir laut yang dipakai jalan nah disitu memang akhirnya kanan kirinya bisa tempat untuk wisata apalagi kota Semarang kalau ini nanti dilakukan sebagai penanganan banjir dan rob tapi kanan kirinya bukan saja untuk wisata tapi daerah-daerah ini bisa dikembangkan daerah industri ya daerah industri jadi kawasan industri bisa di daerah itu apalagi kita ini punya tiga fasilitas Mas Bambang yang diarah lain tidak punya kita ini punya satu terminal arat berarti ada laut Ahyani ada Tanjung Mas nah yang lain mungkin tidak seperti ini misalnya Bandung Bandung tidak punya yang namanya untuk apa namanya pelabuhan tapi kota Semarang itu lengkap jadi kalau ini rob banjir mau ditangani kita harus betul-betul menangannya secara komprehensif ya dan yang kedua tidak hanya disitu daerah atas dulu pada waktu saya menjabat saya sudah memberikan yaitu dalam peraturan daerah setiap pengembang itu wajib membuat namanya waduk 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 yang ada di daerahnya misalnya kawasan Candi itu ya itu sudah kita perintahkan harus ada waduk dengan kawasan yang seluas itu dia harus menyediakan seperti itu BSB Alhamdulillah BSB sekarang ada danau kecil itu ya di samping itu ya kita membuat cek dam cek dam cek dam ini dengan harapan bahwa air yang dari atas itu tidak akan langsung turun ke bawah karena sekarang yun sewo banyak pengembang yang tidak memperhatikan lingkungan sehingga apa namanya air itu langsung aja ke bawah kalau ini nanti diketati dengan peraturan-peraturannya maka cek dam cek dam itu bisa di samping itu pada waktu saya memimpin saya minta dari daerah atas untuk KDB-nya kawasan daerah bangun bukan 60-40 dalam arti yang 60 untuk bangunan 40 untuk fasum tapi kita balik yang dibangun hanya 40 yang fasumnya yang 60 sehingga kaplingnya mau tidak mau harus besar tapi kalau wilayah di bawah artinya di daerah tengah Semarang Utara Semarang Timur mungkin daerah pedurungan boleh tapi daerah atas untuk mengurangi yang namanya banjir harus menghitung KDB-nya kawasan daerah bangun itu seperti itu yang kedua terkait dengan permasalahan yang ada di kota Semarang kota Semarang ini kan sebutannya dulu sudah masuk sebutan kota metropolitan mas belum mencukupi masih banyak yang harus ditingkatkan kita mungkin berbicara dengan Surabaya sangat jauh tapi kita tidak pesimis kita tetap harus berjalan maka saya berharap di samping penanganan banjir infrastruktur kalau infrastrukturnya di kota Semarang ini apa namanya ditingkatkan tidak hanya di tengah saja maka saya 2010 2015 membuat peraturan daerah dalam masuk dalam peraturan daerah maksud saya RPJMD itu membuka jalan mulai keluar dari kendal menerobos kawasan dari HPH kendal masuk di BSB langsung Mijen sampai Gunung Padi itu dengan ROB-nya 40 meter sama kalau ini dibuka dan dilaksanakan betul tugas pemerintah daerah ya jelas pemerintah kota membebaskan untuk fisiknya nanti kita harapannya adalah pemerintah maka di situ yang namanya kecamatan Tugu kecamatan Ngalian kecamatan Mijen dan Gunung Padi itu akan menjadi suatu kawasan baru yang betul-betul di situ menjadi sentra ekonomi contohnya misalnya kanan-kiri sudah dibangun 40 meter maka banyak investor yang akan datang bangun mungkin mal bangun rumah sakit bangun pendidikan di atas sekarang sudah ada Sugiyo Pramoto bangun fasilitas olahraga dan sebagainya sehingga masyarakat yang berada di atas Gunung Padi Mijen Ngalian bahkan kendal tidak perlu bekerja di tengah kota sehingga kota tidak terlalu padat seperti sekarang ini panjang dengan perso mas benang ketika pagi hari menjerakah itu masih macet itu dulu pas saja dicamat membebaskan tanah mulai menjerakah sampai BSB itu dibiayai memang semuanya dari karyadika alam lestari pada waktu itu tapi sekarang dengan luas jalan yang pada waktu itu diusulkan oleh Pak Sutrisma Suharto 30 meter ternyata masyarakat mintanya 28 dituruti tapi sekarang baru berapa tahun sekarang sudah macet pagi maupun sore hari ketika pulang kalau ini nanti yang saya sampaikan program menindaklanjuti 2010-2012 ini betul-betul dilaksanakan maka daerah atas itu akan menjadi daerah ekonomi yang baru tidak semuanya tersentral yang berada di sana demikian pula jalan-jalan yang membuka akses dari Gunung Padi menghubungkan dengan daerah Tembalang UNES dengan Undit kita hanya membuat jembatan saja di daerah Serondol Pulon sampai akhirnya kita bisa tembus keberbatasan Kabupaten Semarang daerah Kayen itu namanya sampai dengan daerah Jalan Fatma Mati itu adalah bentuk rencana tahun 2010 Pak Tris Tris Roswarto itu adalah Simpang 5 ke 2 ini kalau utilitas semuanya yang ada di situ di fasilitas jalan-jalan dibuat maka Kota Semarang ini akan lebih cepat maju disamping itu adalah pengembangan bagaimana mengenai pariwisata pariwisata Kota Semarang saya mengatakan waduh cati barang ini kan sekarang sudah dibuat sudah bagus oleh pemerintah pusat berpartisipasi pemerintah kota itu sudah bagus tapi belum bisa dimaksimalkan oleh karena itulah Kota Semarang punya fasilitas tanah-tanah pemerintah yang berpuluh-puluh hektare berpuluh-puluh hektare yang belum bisa digunakan maka saya punya kedepan pandangan bahwa kalau mau kota Semarang ini lebih maju pariwisatanya harus ditingkatkan caranya bagaimana ya kita membuat tempat-tempat pariwisata buatan kalau saya melihat misalnya di Malang itu ada jantimpak 1 jantimpak 2 jantimpak 3 pengembangan misalnya untuk apa ini namanya gonbin lah katakan gonbinnya sekarang kan ya sudah bagus tapi perlu ditingkatkan gitu kalau ini dibuat maka orang luar kota wisatawan itu yang ada di dalam negeri maupun luar negeri stay di Semarang tidak hanya semalam tapi bisa minimal 2 malam jangan sampai kota Semarang ini sebagai center point dari daerah-daerah di sekitarnya hinterland ini atau provinsi lainnya hanya sebagai hampiran saja tapi ketika di kota Semarang ini bisa juga mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada sekarang sudah tapi wisatanya ada 2 saja yang paling menonjol satu wisata religi yang kedua wisata kuliner lah memang arah pemerintah kota kemarin-kemarin itu mungkin kita hanya sebagai tempat stay saja tapi sebetulnya kita bisa menciptakan tempat-tempat wisata buatan yang ada di kota Semarang aset-aset di kota Semarang yang belum dimaksimalkan sebetulnya sangat banyak dulu saya punya program yang namanya gedung ekspo senter di kecamatan pendurungan itu kan ada sekitar 3 hektare dulu bekas kantor martin gimnas juga kantor kecamatan kurahan tapi di tengah-tengah masih kosong kalau disitu dibangun ya untuk apa namanya hotel mall gedung pertemuan tapi itu diserahkan pihak pihak ketiga jangan ditangani pemerintah nanti menghabiskan itu akan menghabiskan dana pemerintah maka kerjasama dengan pihak ketiga kedepan memang harus lebih banyak dilibatkan itu kira-kira dan yang lain masih banyak sebetulnya berjambang seperti TPRS belum dimaksimalkan kita bisa sebetulnya kita jadi tempat wisata disitu untuk baik tapi disitu tetap mengingat ada tempat pemakaman Mbak Geno Terus Bang yang lain mungkin itu tapi sudah masih banyak Mas Ombang menarik Pak sebelum kita lanjutkan saya cuma mau tanya sedikit saja yang disampaikan Pak Sumarmo dengan program Jam Lepas Pantai itu sama dengan tanggung laut jalan tol yang ditangani sekarang ini apa enggak Pak? iya jadi sebetulnya sama Mas Bambang jadi konsep ya konsep Dam Lepas Pantai dengan tanggung laut itu dulu John Mirawan itu ada dua di samping tanggung laut ada rencana yang namanya pelabuhan udara lepas pantai jadi kalau sekarang kan pelabuhan Ahyani Bandar Ahyani ini kan menggunakan tanahnya dari angkatan darat di pinggir di pinggir pantai dulu rencana Pak John Mirawan ini adalah membangun dengan reklamasi mesinnya itu di luar apa namanya di di laut kapangan begitu tanggung lautnya itu adalah nanti juga sebagai tadi menghilangkan dan mengatakan ekstrimnya adalah untuk rob dan banjir yang ada di Kota Semarang jadi memang ada dua hal yang dulu diusulkan oleh Pak John Mirawan itu membangun lapangan terbang di lepas pantai yang kedua membangun tol membangun apa namanya tanggung laut tadi Pak Semarang sekarang Semarang juga kabupaten kota yang lain termasuk provinsi yang mempersiapkan pelkada serentak banyak yang sudah menyebut-nyebut nama Pak Sumarmo nah Pak Sumarmo sendiri seperti apa komentarnya atau bahkan persiapannya seperti apa gini Mas Bambang Mas Bambang dulu juga dari apa namanya anggota partai dari Kulengap sekarang saya di PKB setelah saya lepas dari wali kota saya menjadi ketua PKB Kota Semarang selama tiga tahun selesai tahun 2019 setelah itu saya ditarik menjadi wakil ketua di PBB PKB Jawa Tengah nah dalam hal ini untuk Pilwakot Kota Semarang 2024 2029 ini saya pasti harus melihat kondisi saya dalam arti melihat kondisi saya saya tidak bisa serta-merta bahwa saya terus mencalonkan diri walaupun dari DPP sudah mengeluarkan namanya peraturan partai yang baru saja keluar nomor 9 tahun 2024 ini bahwa setiap warga masyarakat boleh untuk mendaftarkan mendaji calon bupati wakil bupati wali kota wakil wali kota di wilayah Jawa Tengah termasuk gubernur siapapun meskipun ada catatan bahwa itu ada tahapan-tahap tapi dalam hal ini saya tidak serta-merta wah saya akan maju pasti saya harus ada etikanya pasti saya akan minta saran petunjuk dari ketua saya Gususuk yang ada di DPP dan pasti restu dari DPP jadi saya tidak serta-merta saya mau maju enggak tapi etika itu saja seperti saya dulu ketika saya maju wali kota saya menghadap pimpinan saya Pak Sukami Sutari saya tanya kepada beliau Bapak ini sebentar lagi ada pilihan wali kota apakah dari keluarga Bapak ada yang maju ini ini nanti kalau dibaca beliau didekatkan beliau pasti beliau ingat ketika saya menghadap di depan beliau ibu pada waktu itu sudah karwa businto ibu mau maju oh enggak dek panggil saya dek mbak inah oh tidak dek dek enggak karena masih terlalu kecil itu ungkapan beliau oke kalau begitu Bapak saya mohon izin saya akan ikut berkontestasi di dalam apel wakot 2010 pada waktu sama halnya sekarang 2024 ketika saya maju saya bukan lagi PNS tapi saya orang partai saya pasti harus lapor dulu kepada pimpinan partai saya apakah ada petunjuk saran kepada saya untuk kontestasi pelu wakot yang akan datang jadi meskipun ya dari masyarakat ada yang mendorong saya teman-teman saya tapi saya mengatakan saya ini punya pimpinan pasti harus melalui jaringan yang ada tingkatan yang ada dan saya pribadi adalah untuk etika saya ya baik Pak Sumarmo nah sekarang setelah Pilek 2024 pastikan konfigurasi konstelasi politik ini agak berubah seandainya misalnya Pak Warmo akhirnya disetujui ditukung dicalonkan dari partai mungkin dari masyarakat dan sebagainya ini kondisi politiknya seperti apa Pak Kota Semarang karena dalam Pilwakot yang lalu itu kan sedemikian rupa sehingga akhirnya calonnya tunggal sehingga seolah-olah partai-partai lain itu tidak bisa mencalonkan ini kemungkinannya seperti apa kalau 2024 ini saya sedikit saja yang saya tahu saya bukan orang analis politik dan sebagainya tapi mungkin sepengatuan saya saya tidak tahu juga bagaimana Mbak Ita kemarin dengan pernyataannya apakah beliau nantinya akan tetap maju atau tidak maju itu adalah hak beliau tapi yang jelas memang siapapun yang akan maju boleh-boleh saja tinggal bagaimana nanti dari partai politik yang bisa mengusung secara penuh sekarang ini kan baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dengan kursi 14 selain itu maksimal baru 7 jadi masih perlu ada koalisi nah disitulah peninnya Mas Bambang Mas Bambang pasti lebih mahir lah lebih pengalaman daripada saya untuk bagaimana berkomunikasi dengan partai-partai atau pengurus partai-partai yang ada di level di tingkat DPC DPD maupun sampai dengan DPP kalau saya kita serahkan saja dengan mekanisme yang ada termasuk bagaimana berkini DPP maupun DPP terakhir Pak Sumarmo seandainya semua berjalan lancar koalisinya lancar kemudian prosesnya lancar Pak Sumarmo dicalongkan dan akhirnya Pak Pak Mo berhasil dari sekian banyak hal potensi-potensi Kota Sumarang yang disampaikan apa yang mau diprioritaskan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Sumarang saya itu tahun 2015 kan pernah ikut kontestasi ya Mas jadi saya bukan mengekor dengan pemerintah pusat bukan tapi saya pada waktu itu sudah punya ide mengekor pemerintah pusat tidak masalah hatinya pemerintah pusat pasti tujuannya juga baik saya punya namanya visi yaitu Semarang Emas kalau Indonesia Emas kan 2045 sebenarnya 2015 itu di dalam visi-visi saya adalah Semarang Emas nah Semarang Emas itu singkatan sebetulnya elok makmur aman sejahtera lah singkat tujuan saya ke depan bagaimana yang paling penting kebetulan dasar daripada masyarakat itu tercukupi candang pangan pendidikan kesehatan rumahan itu tercukupi itu yang paling penting di samping itu adalah kaitannya yang berkaitan dengan mendorong bagaimana pembangunan Semarang maju dengan tidak selalu dimasalahkan dengan rob dan banjir ya pasti penanganan rob dan banjir yang kedua yang ketiga adalah penanganan terkait dengan infrastruktur jadi dulu saya membuat program namanya CBD petawangi jadi di daerah di tiga emas kota Semarang itu kan daerah kawasan perjagaan kita buat dengan sebaik-baiknya dengan pelebaran jalan tempat-tempat yang nyaman ya walaupun sekarang sudah tapi belum maksimal itu infrastruktur infrastruktur yang ada ini kita betul-betul kita buat dengan sebaik-baiknya yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa meningkat baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah khususnya yaitu pariwisata pariwisata itu kita betul-betul buat terus nanti kalau dengan pariwisata baik otomatis dan kegiatan daripada masyarakat yaitu bagaimana UMKM usaha mikro kecil menengah dari masyarakat ini adalah palang dari ekonomi masyarakat kecil adalah UMKM disamping itu saya sampaikan bahwa pembangunan ke depan saya akan lebih menetik beratkan ABBD itu kepada tingkat kelurahan kecamatan yang besar-besar kalau memungkinkan kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dengan investasi-investasi biar duitnya pemerintah kota itu banyak tapi digunakan oleh masyarakatnya ada di bawah Alhamdulillah memang sekarang Mbak Ita dana yang dari pemerintah daerah kepada masyarakat itu artinya RTRB kelurahan itu sudah 1 miliar rata-rata tapi bagi saya dengan luasan wilayah yang begitu banyak meluas di kota Semarang dengan 16 kecamatan dengan 177 kelurahan saya berharap ABBD banyak difokuskan di tingkat kelurahan di kelurahan jadi membangun-bangun kelurahan kalau sekarang 1 miliar misalnya Mas Bambang daerah Kerapia kelurahan Kerapia itu memang daerahnya banyak yang sudah jadi artinya karena perumahan disamping ada perumahan apa itu yang besar itu ya jadi tidak baik tapi wilayah-milayah yang lain butuhkan sekali dana-dana yang besar untuk percepatan pembangunan kalau di bawah itu dibangun dengan dana ABBD yang lebih besar misalnya 1 miliar nanti ditingkatkan 2 miliar 3 miliar pengelolanya bukan dari pihak luar tapi dikerolak oleh masyarakat itu sendiri meskipun masyarakat harus menyiapkan yang namanya aturan mainnya dari pemerintah tapi mereka harus punya yang namanya rekanan tapi rekanan itu berada di bawah di kelurahan itu bukan dari kedamatan lain atau mungkin kabupaten lain datang ke situ sehingga perannya Pak RT Pak RW LPMK Pak Lurah hanya menampung saja ketika usulang musrembang tapi ketika mengerjakannya mengerjakan orang lain nah ini kita balik dari oleh dan untuk dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat sehingga mereka ini akan partisipasinya pasti akan lebih baik dan kualitasnya juga akan lebih baik gitu mas yang masih banyak ramah terbang terbang juga yang terima kasih sekali Bapak Tertrandes Haji Sumarmu Haji Sabutra MSI Wali Kota Semarang 2010 2013 atas semua yang sudah disampaikan dan secara tidak langsung juga kalau dimungkinkan dan ada dukungan sistem dan bagaunya Pak Sumarmu Insya Allah bersedia untuk mencalon lagi nanti bagaimana dari pimpinan saya tidak enggih dengan apa yang menambahkan Mas Bambang dukungan masyarakat Insya Allah terima kasih Pak Sumarwo semoga semua lancar sukses teman buatnya barutah untuk masyarakat Kota Semarang bisa closing statement dari saya sedikit pertama kepada Mas Bambang yang sudah memfasilitasi ini yang kedua saya juga sampaikan kepada masyarakat Kota Semarang yang sampai saat ini masih menyayangi saya dengan kegiatan-kegiatan sekarang ibadah bulan Sisi Romantun saya diundang sana kesini oleh karena itulah closing statement saya saya berdoa semoga Mas Bambang sekeluarga sehat Walafia dan masyarakat Kota Semarang sedulur-sedulur Kota Semarang bisa diberikan sehat Walafia dimurahkan rezekinya bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik Matur Suun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Pak Matur Suun Mas Matur Suun Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata Terima kasih telah menonton